oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya samsul arifin di arni tutorial buat sahabat kaca film yang ingin membuat trak kaca film saya punya sedikit ilustrasi sederhana dari saya semoga ilustrasi ini bermanfaat bagi kalian simak videonya baik baik oke silahkan teman teman siapkan materialnya ya disini saya gunakan plywood atau multi-plag ya jangan triplek tapi multi-plag multi-plag itu yang ketebalannya yang biasa saya pakai itu yang 20 mili atau 2 cm dan untuk menutup bagian belakangnya silahkan teman teman bisa menggunakan multi-plag juga supaya baku tapi disini saya supaya lebih irit maka saya gunakan triplek seperti ini tripleknya kecil ya tripleknya ini ketebalannya 5 mili atau setengah cm untuk menutup bagian belakang supaya saya lebih irit oke perlu teman teman ketahui lebar multi-plag ini lebarnya 122 cm sedangkan panjangnya itu 244 cm ya keatasnya ini 240 cm 244 cm dan lebarnya 122 cm begitu pun untuk tripleknya ya oke yang pertama kita potong dulu untuk bagian kakinya kakinya kita ambil 20 cm lebarnya dan tingginya 180 cm seperti ini ya seret kita potong dulu kita sisihkan setelah itu kita potong lagi kaki satunya ukurannya tentu sama ya 180 cm x 20 cm oke ini sudah dapat dua kaki lantas kita buat untuk bagian atasnya ya bagian atasnya itu kita potong lebarnya 20 cm x 159 cm seperti ini ya untuk menutup bagian atasnya setelah itu kita potong lagi untuk bagian bawah bagian bawah cukup kita potong 155 cm x 20 cm nah seperti ini dua kali ya kita potong dua kali untuk membuat lajinya nanti laji-lajian lah bukan laji beneran ya oke sisanya ya dibuang ini tidak terpakai sisa-sisanya teman teman ya oke sekarang kita sudah potong semua setelah itu kita lanjut ke perakitan ya kita rakit oke ini kita rakit dulu pertama-tama kita pajang kita susun kakinya dulu bentar ya kita susun kakinya kita berdirikan satunya lagi seperti ini ya kita berdirikan oke ini sudah lantas kita pasang bagian atasnya dulu teman teman ya kita pasang bagian atasnya seperti ini ya oke kita susun bagian atasnya seperti ini teman teman ya kan set begini ingat tapi kita harus berada di atasnya ini berada di atasnya ya jangan dapat dalamnya jangan dapat dalamnya seperti ini jangan ya kan nanti kalau dapat dalamnya seperti ini liru ya kan terlalu lebar makanya kita harus dapat atasnya bentar oke posisinya dapat kita taruh seperti ini atas susun bisa lihat kurang lebih seperti itulah ya bagian bawahnya kita ambil yang seratus lima puluh lima centi kali dua dulu ya kita geser sini ya kan kita pasang oke setelah itu kita pasang satunya lagi untuk bagian penutupnya ini untuk bagian penutupnya ini teman teman ya seperti ini teman teman jadi ini harus menyesuaikan semuanya tapi yang benar bagian bawah dulu ini ya yang dipasang ini dapat dalamnya bukan dapat luarnya tapi dapat dalamnya oke setelah itu bagian atasnya ini kita harus sesuaikan dapat atasnya ini ya dapat atasnya nah seperti ini oke jika sudah terpasang seperti ini barulah kita pasang triplek bagian belakangnya ya bagian belakang ini tripleknya teman teman ya silahkan teman teman potong secara vertikal ya dipotong sesuai lebar kaca filmnya lebar apa lebar raknya ya seperti ini contohnya lantas bagian bawah kurang bang ya memang kurang bagian bawah ya karena gak ada triplek yang bisa menyesuaikan jika ingin teman teman ingin rapat tentu kita harus mengurangi bagian kaki bawah ini ya kaki bagian bawah kita potong tapi itu menjadi rendah akhirnya jadi kalau kita kurangi 20 cm aja itu jadi 160 setinggi kepala kita jelek karena saya menginginkan 180 maka terpaksa berlubang seperti ini tapi masih ada solusi ya itu kita ambil sisa-sisanya ini lantas kita tambal-tambal aja terserah teman teman ya bisa ditambal di belakangnya sini ya kan aman taruh aja disini aman ya kan sisanya itu setelah itu potongan yang sisanya multiplex ini teman teman bisa manfaatkan untuk membuat bantalan untuk kaca filmnya ya seperti ini contohnya bantalannya gini teman teman jika teman teman ingin melihat tapi teman teman bisa kreasikan dengan cara teman teman sendiri ya terserah teman teman yang penting ada bantalannya selamat menikmati oke jadi penampakannya seperti ini teman teman ya silahkan teman teman mau dilapisin lagi menggunakan wallpaper atau dicat sesuai selera teman teman setelah itu tapi ya itulah ada lubangnya sedikit gak apa-apa bisa dimanfaatkan tempel menempel lalu teman teman bisa pasang paca filmnya nah jadi seperti ini teman teman ilustrasi sederhana dari itu ya tentang proses pembuatan rak kaca film pentampilannya seperti ini dari belakang belakangnya ngolos makanya harus ditaruh di dinding biar gak kelihatan untuk bagian yang bawah seperti tadi yaitu di di tambal tambal ya teman teman seperti ini keren kan sederhana aja ini modelnya berapa bang untuk raknya ini tripleknya itu yang 20 mili harganya kalau gak salah 235 ya sekitar 250 ribu untuk tripleknya itu lebih murah tripleknya sekitar 60 ribuan kalau gak salah jadi untuk kayunya aja sekitar 400 ribu sama ongkos kirimnya tapi jika ingin lebih bagus lagi silahkan ditambal menggunakan triplek lagi teman teman tentunya nanti kita jempol-jempol supaya rapat ya weh segitu aja video ilustrasi dari ikut jika ada salah kata saya mohon maaf semoga video ini bermanfaat bagi teman teman yang ingin membuka usaha kaca film assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh